Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pertama kali mengaktifkan TV Samsung tipe 50TU 7000 ya guys. Ini selain 50TU 7000, itu terdapat tipe-tipe lain juga. Ini kurang lebih sama persis ya guys. Cara mengaktifkan TV Samsung pertama kali. Nah ini tampilan awal ketika kita on, ini tampilannya seperti ini guys. Oke kita arah ke kanan, klik. Nah ini pilih negara atau wilayah Anda. Ini tergantung dari wilayah kita guys ya. Berhubung kita di Indonesia, kita pilih Indonesia, ketik OK. Oke, nah ini panduan sambungan. Ini bila mana Anda tersambung dengan anten, HDMI atau HDMI ARC, kita sambungkan. Kita pilih berikutnya aja guys ya. Berikutnya OK. Nah ini kita langsung dipilih untuk mengaktifkan atau menyambungkan jaringan nirkabel. Atau jaringan internet ya guys ya. Ini kita pilih Iwani Channel. Kita masukkan sandi hotspotnya guys. 1-8 ya guys ya. Ini sandi tergantung dari hotspot atau wifi kita masing-masing. Ketik OK sampai tanda centang ya guys ya. Nah ini sudah berhasil. Berarti ini sukses TV tersambung ke internet. Nah ini langsung kearahkan persyaratan dan ketentuan kebijakan privasi ya guys ya. Kita centang semua saja guys. Saya mensetujui semuanya. Centang lalu OK. Nah ini langsung masuk ke akun Samsung. Ini bila mana kita sudah punya akun Samsung yang sudah terintegrasi akun Samsung, kita bisa sign in langsung. Atau enggak kalau misalkan belum, kita bisa buat akun. Nah ini bila mana Anda belum mempunyai akun Samsung, silahkan sign in samsung.com atau pakai kode QR. Oke kita lompatin aja guys. Bisa saja kita melompatin. Tetapi bila mana kita tidak mengaktifkan atau mengaitkan akun Samsung, playstore kita, playstore apps yang ada di TV ini, enggak akan bisa ke download ya guys. Atau enggak bisa akan keakses, ke install. Jadi harus wajib dikaitkan akun Samsung dulu guys. Ini kode pos. Kode pos wilayah. Ini bila mana Anda terhubung dengan set-top box kabel atau satelit, kita centang aja. Bila mana Anda ke anten, kita ke sini. Atau tidak menerima sinyal TV, ke sini aja. Nah ini sudah konfigurasi ke TV, sudah memakai jaringan nirkabel Iwani Channel lagi ya guys ya. Kita OK. Kita lompatin aja guys. Nah ini bisa tap view. Jadi nikmati layar smartphone di TV cukup dengan ketukannya guys ya. Ini ke menu smart thing. Oke seperti ini guys. Nah tayangan-tayangan TV-nya atau tayangan nirkabelnya ini bisa diakses. Kita ke YouTube. Nah ini kita bisa akses YouTube. Kita tinggal bisa ketik apapun ya guys ya yang ada di YouTube. Dan juga kita bisa nikmatin streaming TV maupun Netflix, frame video, HBO, Apple TV, maupun Google Internet ya guys ya. Nah ini sudah aktif atau sudah masuk ke jaringan. Nah ini bisa ada Yahoo, CNN Video, YouTube, Google, Facebook, Amazon. Nah untuk mengetahui TV atau kualitas gambarnya. Kita ke setting ke manager system ya guys ya. Untuk modus penggunaannya. Kita ke penggunaan retail. Untuk pin-nya 0,4 kali ya guys ya. Lalu ke modus retail. Nah ini guys. Nah ini gambar dari Samsung 50TU 7000 ya guys ya. Ini cara mengaktifkan pertama kali TV Samsung seri 50TU 7000. Ini seri 7000 apapun ya guys ya. Baik 43 in, 50 in, 55 in, 65 in, 58 in, 70 in. Ini bisa semua guys sama. Untuk cara mengaktifkannya guys ya. Nah ini gambarnya seperti ini 50TU 7000. Ini untuk harga 50TU 7000. Kisaran 6 juta setengah sampai 7 juta ya guys. Ini tergantung dari promo di setiap toko masing-masing. Oke guys, sekian dulu tips cara mengaktifkan TV Samsung Ultra HD seri 50TU 7000. Bila mana ada pertanyaan dengan video ini, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana anda suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax